Intro Anda masih bersama kami di Anew Siang Pemirsa 3 warga di Kelurahan Grogol Utara positif terinfeksi COVID-19 Setelah mengikuti rapid test masal di Pasar Palmerah Petugas Puskesmas dan Kelurahan pun bekerja sama gelar swab test Ada 50 warga yang mengikuti swab test di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Swab test ini digelar menyusul 3 warga di Kelurahan Grogol Utara positif terinfeksi COVID-19 Saat rapid test masal di Pasar Palmerah Warga yang mengikuti swab test wajib menerapkan protokol kesehatan Rapid dan swab test gratis juga digelar di Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Rapid dan swab test masal gratis, ini dikhususkan untuk para lansia Petugas Puskesmas, Kelurahan Keramat Pela sendiri menargetkan 50 lansia yang mengikuti tes ini Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Vito Erlangga di Grogol, Jakarta Barat Dan juga Mania Mutiara di Kramat Pela, Jakarta Pusat Kita ke Vito terlebih dahulu Vito, bagaimana antisipasi COVID-19 terutama untuk pasien positif di sana? Ya baik Dayata dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi memang hari ini Puskesmas, Kecamatan Kebayaran Lama menggelar rapid test di Kelurahan Grogol Utara Dan untuk rapid test sendiri memang sudah berlangsung dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Dan selesai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat siang ini Dan berdasarkan informasi yang kami terima, total sebanyak 70 warga Kelurahan Grogol Utara Mengikuti tes masal yang digelar pada hari ini 50 warga diantaranya mengikuti swab test atau tes swab Dan sisanya sebanyak 20 warga mengikuti rapid test atau tes cepat Dan ini merupakan ketiga kalinya tes masal yang digelar di Kelurahan Grogol Utara Untuk tes pada hari ini sendiri digelar menyusul adanya laporan Tiga warga Grogol Utara yang terindikasi positif COVID-19 Dari hasil tes swab yang dilakukan di Pasar Palmerah beberapa waktu lalu Untuk itu, tes masal pada hari ini sendiri difokuskan Dan digelar untuk warga yang memiliki riwayat kontak langsung bersama dengan tiga warga yang dinyatakan positif tersebut Dan untuk hasil dari tes rapid sendiri memang sudah bisa diketahui 15 menit setelah warga menjalani tes Dan untuk berdasarkan laporan dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama sendiri Mengatakan bahwa dari rekap total hari ini tidak ada warga yang dinyatakan reaktif Artinya seluruh warga dinyatakan non-reaktif Dan untuk hasil swab test sendiri baru bisa diketahui tiga hingga tujuh hari ke depan Kembali ke Anda Baik, terima kasih atas informasinya Vito Selanjutnya kita ke Mainia Mainia bagaimana hasil pemeriksaan rapid ataupun juga swab test di sana Ya, Dita dan pemirsa rapid dan swab test gratis di Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Masih berlangsung di halaman pos RW07 di Kelurahan ini Tidak hanya bagi warga yang tinggal di sini saja Namun tes massal ini diperuntukkan untuk umum Dan pada hari ini dikhususkan bagi para lansia Terdapat dua jenis tes yakni rapid dan swab test yang melayani hingga 50 orang perharinya Petugas yang bersiaga untuk memeriksa warga di sini berasal dari Puskesmas Kelurahan Keramat Pela Dan para petugas medis ini mengaku bahwa saat ini justru lebih banyak indikasi OTG atau orang tanpa gejala Maka dari itu petugas kesehatan dari Puskesmas Kelurahan Keramat Pela melakukan active finding case Atau justru lebih secara aktif memeriksa para pasien di wilayah mereka masing-masing seperti yang tergelar sekarang Sebelumnya pihak dari Kelurahan Keramat Pela telah melakukan dua kali tes serupa seperti yang tergelar pada hari ini Baik, terima kasih Minia dan juga Vito atas informasinya, selamat bertugas kembali Pemirsa tiga orang dinyatakan positif, pasar Mede di Cilandak, Jakarta Selatan ditutup sementara Pasar pun disemprot disinfektan agar steril saat dibuka kembali Pengelola pasar bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penjemprotan disinfektan di setiap sudut pasar Penjemprotan pun dilakukan sejumlah personil damkar yang berkeliling ke area dalam pasar dengan mesin sprayer Hal ini dilakukan setelah swab tes yang dilakukan pada pekan lalu Dari 81 pedagang yang disuap, tiga orang dinyatakan positif Pasar pun ditutup mulai hari ini dan rencananya pasar kembali beroperasi pada Jumat 3 Juli 2020 Dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat Sementara itu, Pemirsa Pasar Tanah Abang yang dicatualkan tutup besok batal dilaksanakan Padahal hasil uji swab ditemukan 10 orang pedagang positif COVID-19 Aktivitas Pasar Tanah Abang hari ini berjalan seperti biasa dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan Wacana penutupan Pasar Tanah Abang sementara yang diminta oleh petugas Puskesmas dan Kecamatan Tanah Abang Padahal hasil uji swab Puskesmas kecamatan Tanah Abang pada 23 Juni 2020 Lalu di 5 titik di area Pasar Tanah Abang ditemukan 10 orang pedagang dan karyawan positif COVID-19 Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Yosefina Damaris di Pasar Tanah Abang Dan juga Vena Malinda di Pasar Medi Jakarta Kita ke Yosefina terlebih dahulu Yosefina, apa alasan Pasar Tanah Abang ini urung ditutup? Dan para petugas medis ini mengaku bahwa saat ini lebih banyak indikasi OTG atau orang tanpa gejala Sehingga para petugas medis justru melakukan active finding case Atau secara aktif melakukan pemeriksaan di wilayah mereka masing-masing seperti yang tergelar saat ini Sementara itu sebelumnya pihak dari Kelurahan Kerajaan Kepada pengelola pasar, khususnya blokat Tanah Abang ini, Yosef Indiarto Ini menyatakan bahwa wacana penutupan Pasar Tanah Abang ini batal dilakukan Tapi tidak ada alasan yang pasti ataupun rinciannya mengapa akhirnya Pasar Tanah Abang ini batal dilakukan penutupan Dan sehingga bisa dilihat sendiri, Benadeta, bahwa aktivitas saat ini berlangsung normal Aktivitas jual beli yang berlangsung maksud kami Kemudian juga protokol kesehatan juga masih berlaku Baik itu juga akses pengunjung yang dibedakan Kemudian juga kios yang beroperasi sesuai dengan sistem ganjel tenap Namun untuk yang penutupan ini tidak dilakukan Padahal kita ketahui bahwa hasil uji swipe yang dilakukan 23 Juni kemarin Oleh kusus kesempatan Tanah Abang ini ada 10 yang positif Sehingga ini perlu dipertanyakan Padahal kalau kita berkaca dengan kondisi yang sama di Pasar Tradisional lain di Jakarta Biasanya akan langsung dilakukan penutupan pasar setidaknya selama 3 hari guna sterilisasi Benadeta Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas informasinya Selanjutnya kita ke Vena Malinda Vena, berapa kali sehari proses sterilisasi yang dilakukan di Pasar Mede? Baik Edeta, tadi pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Dilakukan penyemprotan disinfektan Yang ditinjau langsung oleh pihak kelurahan dan juga pihak pengelola pasar Dimana tadi sejumlah petugas damkar berkeliling ke dalam area pasar Untuk menyemprotkan cairan disinfektan Dan nantinya berdasarkan informasi yang kami dapat dari kepala pasar Secara rutin akan direcanakan penyemprotan setidaknya minimal 1 minggu sekali Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, Deta, 3 orang yang dinyatakan positif COVID-19 Yang merupakan pedagang di Pasar Mede ini Diketahui adalah bukan warga asli dari kelurahan Cilandak Dan untuk saat ini kondisi mereka sudah dalam posisi karantina dan mulai membaik Selain itu, Deta saat dibuka kembali, protokol kesehatan tentunya akan diterapkan semakin ketat Yang nantinya juga ada tim dari Satpol PP, kemudian TNI Polri Nantinya akan mengawasi aktivitas pedagang dan juga pembeli yang keluar masuk di kawasan pasar ini Dan tentu saja nanti juga disediakan selain hand sanitizer, tempat cuci tangan Nanti mereka juga akan diarahkan untuk melewati pintu yang sudah disiapkan untuk keluar dan juga masuk Deta Baik, terima kasih Fena atas informasinya Sebelumnya ada Yosef Inadamaris dari Pasar Tanabeng, Jakarta Pemirsa ambulans disalahgunakan untuk mengangkut kambing Kepala desa pun diperiksa Tetaplah di Ayu Siang untuk informasi selengkapnya Kepala desa pun diperiksa Kepala desa pun diperiksa Kepala desa pun diperiksa